Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Igrid Setiawan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya membeli sebuah handphone di Putra Siregar Ponshop yang berada di Jawa Barat ini adalah handphone LGP10 yang saya beli awal tahun 2018 tepatnya bulan Januari dan kondisinya sekarang mati total oke ini adalah unitnya jadi kalau kalian beli handphone ini kalian dapat satu buah box yang bukan original dari LG sendiri kelihatan dari kualitas kertasnya sendiri ini bukan original ada tulisan disini snapdragon kalau handphone ini pakai shipjet snapdragon dan di box pembeliannya kalian akan dapatkan handphonenya ini handphonenya yang sekarang sudah mati total dan ada buku panduan penggunaan user guide dan ini adalah nota pembeliannya Pestor Jabar jadi saya beli disini ya LGP10 Pulset waktu itu harganya Rp 2.050.000 saya beli tanggal 29 Januari 2018 dan tidak lama setelah itu handphone ini kurang lebih selama satu bulan saya pakai mulai muncul masalah-masalah yang tidak terduga ya awalnya saya kira handphone ini akan baik-baik saja tapi ternyata setelah pemakaian satu bulan muncul masalah-masalah seperti layarnya berbayang terus muncul rasa panas yang sangat luar biasa di bagian belakang sini ketika saya gunakan dan tidak lama setelah itu terjadi handphone ini tidak bisa nyala awalnya nyala tapi cuma muncul logo LG di layar sini dan dia tidak mau masuk ke menu-nya sendiri setelah itu handphone ini saya coba hubungi pihak pembelinya atau pihak PS Store ini sendiri yang saat itu saya DM melalui Instagram saya sampaikan ke lokusah saya saya sampaikan masalah yang saya alami di handphone ini tapi mereka sendiri tidak mau bertanggung jawab karena masa garansi dari handphone ini sendiri cuma satu minggu katanya saya tidak bisa lagi mengklaim atau memajukan garansi ke toko tersebut dan setelah kejadian itu terjadi saya pergi ke service center yang ada di kota saya kelihatan disini ada tempelannya ini juga dan si service center-nya sendiri juga tidak sanggup memperbaiki karena kerusakannya mungkin sudah sangat parah ya untuk handphone ini dan di box-nya juga kalian dapatkan satu buah charger ini chargernya bukan originalnya ya kelihatan ini chargernya adaptornya belum pernah saya pakai karena tidak lama handphone ini saya pakai malah mati dulu oke jadi buat teman-teman semuanya yang ingin membeli handphone batam handphone yang tidak resmi khususnya handphone LG yang saya beli ini saya tidak merokomendasikan handphone ini untuk kalian beli karena yang saya alami sendiri pun pasti kalian alami karena saya pun baca dari beberapa media sosial yang membeli handphone ini masalahnya hampir sama semuanya ya seperti saya alami itu muncul logo LG setelah itu mati total saya pun pernah membawa handphone ini ke service center LG yang berada di Jogja ya kebetulan waktu itu saya kerja di Jogja dan saya bawa handphone ini ke sana ke service center nya dan pihak service center nya sendiri tidak mau bertanggung jawab karena handphone ini tidak resmi tidak ada di Indonesia mereka tidak mengeluarkan handphone ini mereka pun menyarankan buat kita men-service nya di luar service center jadi harap berhati-hati ya buat teman-teman semuanya untuk handphone ini karena rawan sekali bootloop rawan sekali mati setelah kalian pakai oke mungkin segitu saja video yang saya upload hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya bisa menjadikan buat pengalaman buat pertimbangan teman-teman semuanya juga sebelum membeli handphone ini terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like komen subscribe video saya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton